Yo sohoho gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, aku kembali membuat konten tentang rekomendasi handphone. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu yang memiliki desain kotak termurah. Desain kotak atau flat mulai tren kembali sejak perusahaan Apple menggunakannya pada desain iPhone 13 series. Desain kotak memang terlihat lebih premium, mewah, dan elegan untuk handphone yang digunakan sehari-hari. So, jadi langsung saja ini dia, 6 handphone terbaru desain kotak termurah di tahun 2022. Infinix Note 11 menggunakan layar Full HD Plus berukuran 6,7 inci AMOLED yang membawa represet 60Hz. Kamera Infinix Note 11 meluncur dengan 3 sensor yaitu 50MP, 2MP Depth Sensor, dan QVGA di bagian belakang. Sedangkan untuk bagian depan, Infinix Note 11 dibekali sensor 16MP. Infinix Note 11 cukup siamik dengan dukungan chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini ditemani dengan 2 varian RAM yaitu 4GB dan 6GB. Kapasitas RAM ini ditemani memori internal 64GB dan 128GB. Bagian jeroan Infinix Note 11 ini semakin tangguh dengan dukungan baterai berkapasitas 5000mAh. Kapasitas baterai yang ada di perangkat ini didukung oleh kemampuan pengisi daya cepat 33W. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus. Pada bagian atasnya terdapat poni atau notch konvensional berbentuk water droop yang memuat kamera selfie 50MP f2.0 AF. Yang didukung dengan fitur A Autofocus, AI Extreme Nike, Multistyle Fortride, Double Exposure, dan masih banyak lagi. Beralih ke bagian belakang, Vivo V23e juga dibekali dengan kamera, namun jumlahnya ada 3 buah dan dimuat dalam sebuah modul persegi. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP f1.8 AF, kamera ultrawide 8MP f2.2, dan kamera makro 2MP f2.4. Pada sektor hardware, Vivo V23e ditenagai chipset Mediatek Helio G96 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterai ponsel ini berkapasitas 4050 mAh dan mendukung fitur pengisian daya cepat 44 Watt Plus Charge. Soal spesifikasi, Infinix Zero X Pro memiliki layar AMOLED 6,67 inci. 1080 x 2400 pixel, dengan resolusi Full HD Plus serta dukungan refresh rate 120Hz. Di bagian atas layar, terdapat punch hole untuk menampung kamera selfie beresolusi 16MP yang turut dibekali fitur dual flash. Sementara di bagian punggung, terdapat modul kamera belakang berbentuk persegi panjang, yang mencakup kamera utama 108MP, kamera periscope 8MP, serta kamera ultrawide 8MP. Soal performa, Infinix Zero X Pro ditenagai chipset Mediatek Helio G95. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Infinix Zero X Pro dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, berikut dukungan fitur pengisian flash charging 45 Watt. Dengan kecepatan ini, ponsel diklaim dapat terisi daya hingga 40% dalam waktu 15 menit saja. Pada bagian layar, handphone ini dibekali panel AMOLED berukuran 6,44 inci beresolusi 16MP. Full HD+, dan refresh rate 90Hz dengan notch untuk memuat kamera selfie. Smartphone ini dibekali dengan 2 kamera selfie yang terdiri dari 50MP dan 8MP. Di sektor dapur pacu, handphone ini diteranggai dengan chipset Mediatek Dimensity 920, yang diklaim sudah mampu mendukung fitur konektivitas dual-on 5G. Chipset tersebut dipadukan dengan konfigurasi memori berupa RAM 8GB dan internal 128GB. Untuk meningkatkan performa hardware, ponsel ini juga dibekali dengan fitur Extended RAM 4GB, yang dialokasikan dari penyimpanan internal. Beralih ke bagian punggung, handphone ini dibekali dengan pengaturan 3 kamera dalam modul persegi, masing-masing terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, dan 2MP. Kemudian di segi daya, handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 4200 mAh dengan dukungan teknologi flash charge pengisi daya cepat 44W. Reno 6 5G regular memiliki layar AMOLED berukuran 6,4 inci, dengan refresh rate mencapai 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Di bagian atas terdapat sebuah kamera selfie dengan resolusi sebesar 32MP. Reno 6 5G dibekali dengan 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Ponsel ini tidak dilengkapi dengan kamera tele seperti saudaranya. Dari segi hardware, OPPO membekali Reno 6 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 906nm, RAM 8GB, dan penyimpanan 128GB. OPPO Reno 6 5G menggunakan baterai berkapasitas 4300 mAh dengan flash charging 65W. Kita lihat. Vivo Y75 5G dibekali dengan layar LCD seluas 6,58 inci yang beresolusi Full HD Plus dan rasio aspek 20 banding 9. Terdapat notch yang menjadi wadah kamera selfie 16MP. Kemudian di sektor kamera belakang, ponsel ini dibekali dengan 3 kamera dalam modul berbentuk persegi. Masing-masing memiliki resolusi 50MP kamera utama, depth sensor 2MP dan makro 2MP. Sedangkan untuk sektor jeroan, Vivo Y75 5G dibekali chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan CPU Octa-Core berkecepatan 2,2 GHz. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB dengan fitur Extended RAM yang bisa mengalokasikan ruang kosong di penyimpanan internal sebesar 4GB. Dengan fitur ini, total RAM yang diperoleh pengguna bisa mencapai 12GB. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisi daya cepat 18W. Nah, itulah dia 6 handphone terbaru desain kotak termurah di tahun 2022 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.